Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tune dengan novel yang berjudul Nikolas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 11 Sudah tiga hari sejak kejadian sore itu, Niko dan Sisil belum bertemu lagi Niko sibuk kuliah dan mengurus kafe sampai membuatnya pulang larut malam Begitu juga dengan Sisil yang kuliah setelah melewati weekend yang penuh permasalahan Beruntung Dave tidak lagi datang ke apartemennya setelah Sisil mengadukan kembali kejadian itu pada orang tuanya Yang langsung membuat kedua orang tuanya mengancam keluarga Dave Hubungan persahabatan mereka pun harus berakhir dengan masalah yang sudah dibuat oleh Dave Persahabatan yang sudah bertahun-tahun terjalin sampai menjalankan bisnis bersama Hancur begitu saja akibat perjodohan yang seharusnya tidak mereka lakukan Karena pada saat ini Sisil berusaha menolaknya Mungkin hal ini akan menjadi penyesalan terbesar bagi kedua orang tua Sisil Yang terlalu memaksakan kehendak dengan mencampuri urusan yang seharusnya tidak perlu mereka campuri Banyak orang tua yang merasa bahwa mereka menemukan laki-laki yang cocok untuk anaknya Dan tidak yakin bahwa anaknya bisa mendapatkan laki-laki seperti itu Pada akhirnya mereka memaksakan kehendak dengan dalih Dia laki-laki terbaik untuk kamu Bagaimana mereka bisa berkata seperti itu dengan penilai orang lain dari luarnya saja Sedangkan mereka saja tidak bisa memahami anaknya sendiri Memang ada beberapa kasus perjodohan yang pada akhirnya Rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan bertahan sampai maut memisahkan Tapi tak jarang yang mengalami kesulitan menjalani pernikahan karena keterpaksaan Yang terkadang terjadi kekerasan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian Sisil merasa beruntung karena pernikahannya dengan Dave dipastikan batal Dia tidak akan lagi merasa tertekan Tidak akan merasa lagi diteror Dan tidak akan lagi berdeba dengan Dave yang masih seperti anak kecil Siang-siang ngelamun kesambet bautau rasa Sisil tersentak Dia menengok ke belakang Melihat Mila yang baru saja mengagetkannya dengan menepuk bahu Sisil berdecak kesal Gue cari ini kelas gak taunya mojok sendirian di taman Makan yuk lapar nih gue Mulut Sisil menganga Dia menggeleng heran Badan sahabatnya itu sudah melebar ke samping dan ke depan Tapi setiap bertemu dengannya selalu mengajaknya makan Kamu gak salah Mil Satu jam yang lalu kamu baru makan dua burger sekaligus Seru Sisil Kamu tuh gak ada kenyangnya Heran Mila hanya menyengir kuda Gimana mau dilirik sama Kak Andre Kak Andre itu tipenya yang langsing berisi bukan berlemak kayak gini Sisil menabok pelan perut Mila yang penuh dengan lemak Mila langsung cemberut Kalau gak bisa dapetin Kak Andre Opa Natan juga boleh Goda Mila sambil menyenggol bahu Sisil What? Aku gak mau punya ipar tukang ngabisin makanan Kalau ada acara keluarga bisa-bisa yang lain gak kebagian makanan Ledek Sisil Ah jahat banget lu sama temen sendiri Gerutu Mila Opa Natan gak jadi pindah ke luar negeri ya Tadi aku lihat dia di parkiran Kalau gitu ada kesempatan dong gue dideketin Mila masih saja berusaha merayu Sisil Terlambat Seru Sisil dengan penekanan Minggu depan Opa mau nikah Hahaha Mila tertawa geli Gak segitunya juga kali Sil Mau nolak gue jadi ipar pake bohong segala Ujar Mila masih dengan tawanya Sisil hanya memutar bola matanya malas Percuma saja memberitahukan pernikahan Natan pada Mila Buruan mau ke kantin gak? Seru Sisil Dia sudah beranjak tanpa Mila sadari Mata Mila yang terpanjam saat tertawa Seringkali membuat Sisil menghilang dari hadapannya tanpa diketahui oleh Mila Bang bakso pake mie Banyakin minya ya Tapi baksonya jangan dikurangi Ujar Mila Sisil dan penjaga warung hanya menghilang saja Sudah biasa dengan permintaan Mila Sama jus mangga satu Air mineral satu Sisil menunjukkan satu botol air mineral yang sudah dia pegang Siap neng gembul Mila mendengus kesal Dulu dia sempat mengamuk karena tidak terima dipanggil gembul Tapi sekarang dia sudah mulai kebal dan terbiasa Neng cantik mau pesan apa? Tanya penjaga warung Giliran sama Sisil lembut banget ngomongnya Pake dibilang cantik segala Kalau sama aku judisnya minta ampun Gak ada ramah-ramahnya Yang ada malah ngebully Itu namanya diskriminasi Bang Maman bisa kena pasal Celetuk Mila Bang Maman dan Sisil hanya tertawa saja Mereka sudah biasa mendengar Mila marah-marah Meski sebenarnya dia hanya bercanda Jus alpukat sama bakso Jangan pake mie ya bang Ujar Sisil Pake mie bang Celutuk Mila Sisil melotot mendengarnya Buat gue Sil minya Ujarnya dengan menyinggir kuda Terserah kamu lah Anterin ke meja itu ya bang Sisil menunjuk meja yang sedang ditempati oleh seorang laki-laki Oke neng siap Sisil berjalan lebih dulu Dia terlihat tidak sabaran untuk sampai di meja itu Mila mengikutinya dengan langkah pelan Si gembul itu memang tidak bisa berjalan cepat Siang kak Sapa Sisil ramah Dia langsung duduk di depannya Tanpa meminta izin lebih dulu Niko hanya meliriknya malas Sedikitpun tidak mengeluarkan suara Dia kembali sibuk pada laptopnya Kakak gak makan Tanya Sisil yang hanya melihat minuman kaleng di meja itu Masih banyak meja lain yang kosong Seru Niko Dia mengusir Sisil secara halus Ya ampun Canyol opa OMG Teriakan Mila membuat heboh pengunjung kantin Beruntung saat ini kondisi kantin tidak terlalu ramai Mereka menatap ke arah Mila dengan tatapan heran Mila Tegur Sisil Dia menarik tangan Mila agar duduk di sampingnya Kamu ini bikin heboh aja Malu tau gak Bisikan Sisil kesal Niko menatap tajam pada Sisil dan Mila Konsentrasinya jadi terganggu Akibat kedatangan dua wanita itu Yang kalau disejajat bukan Menjadi angka 10 Pindah Bentak Niko pelan Wajah Sisil seketika sendu Kami janji gak akan berisik Ujar Sisil sembari mengacungkan dua jarinya Niko hanya melirik malas Dia sudah terlanjurnya menduduk di tempat ini Sejak satu jam yang lalu Sibuk membuat laporan keuangan kafenya Yang baru berjalan tiga hari ini Sementara itu Mila masih terlihat Siok melihat wajah tampan di hadapannya Mulutnya masih saja menganga lebar Tutup mulut kamu Mil Bisik Sisil lirih Idola kita Sil ya ampun Ujar Mila tak percaya Wajahnya benar-benar mirip dengan Idola mereka yang selalu mereka lihat Setiap hari di Youtube Diam atau kita bakal diusir lagi Pekik Sisil Mila mengangguk cepat Dia juga tidak ingin beranjak dari sana Memandangi wajah idolanya dari jarak dekat Adalah impiannya sejak dulu Dia tidak akan menyianyikan kesempatan ini Meski orang yang ada di hadapannya Hanya memiliki wajah yang mirip dengan idolanya Sisil sesekali mengulum senyum Memandangi wajah Niko yang terlengah serius Membuat wajahnya berkali-kali lipat lebih tampan Makanan mereka sudah datang Hanya minuman mereka saja yang belum diantar Mila dan Sisil mulai menyata bakso yang mereka pesan Sambil memandangi wajah Niko Laki-laki itu cuak saja terlalu fokus pada pekerjaannya Sampai tidak sadar sedang dipandangi oleh pengagumnya Huk-huk Sisil tersedak Kuah baksonya cukup pedas Sehingga terasa menyangat dan panas di tenggorokan Ceroboh Gerutu Niko Namun dia menyodorkan minuman kaleng miliknya Karena tidak melihat ada minuman lain di meja Hanya ada botol air mineral Yang sudah tidak ada isinya lagi Sisil menerimanya dan langsung meneguknya cepat Ya ampun Sil Ujar Mila sembari menepuk-nepuk Tengguk Sisil Makasih kak Ucap Sisil sembari meletakkan minuman kaleng itu di dekat Niko Niko hanya diam saja Sedikit pun tidak melirik Sisil Pendengar semua Episode ini sudah selesai Terima kasih telah mendengarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!